Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha bijaksana, yang memberikan kita akal untuk berfikir dan hati untuk memahami. Salawat serta salam kita pencetkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi teladan dalam bersikap dan berilmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh hikmah dan kecerdasan, yaitu kisah Abu Nawas saat berdebat dengan seorang ulama yang terkenal. Kisah ini mengisahkan bagaimana Abu Nawas yang terkenal dengan kepintaran dan kelicikannya menghadapi seorang ulama besar yang dikenal dengan keilmuannya. Pertemuan mereka tidak hanya sekedar perdebatan biasa, namun penuh dengan pelajaran tentang kebijaksanaan, logika, dan kedalaman berfikir. Mari kita simak bersama bagaimana Abu Nawas memulai perdebatan yang menggelitik akal, namun tetap menunjukkan kepatuhan dan penghormatan pada ilmu agama. Kisah Abu Nawas berdebat dengan ulama terkenal. Pada suatu hari, seorang ulama terkenal datang ke kota di mana Abu Nawas tinggal. Ulama ini sangat dihormati karena keilmuannya yang tinggi dan banyak orang yang kagum padanya. Ketika mendengar tentang kedatangan sang ulama, Abu Nawas merasa tertarik. Dia berfikir untuk bertemu dan mungkin bahkan menguji kecerdikan sang ulama, seperti yang sering dia lakukan pada orang-orang pintar lainnya. Di masjid yang rame oleh penduduk setempat yang berkumpul untuk mendengar ceramah sang ulama, Abu Nawas duduk di sudut, mengamati dengan seksama. Setelah ceramah selesai, sang ulama membuka sesi tanya-jawab, memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri dan melangkah maju, membuat orang-orang berbisik. Mereka tahu bagaimana biasanya Abu Nawas memperdaya orang dengan logikanya yang unik dan cerdik. Dengan penuh hormat, Abu Nawas berkata kepada sang ulama, Wahai Tuhan, Wahai Tuhan, izinkan hamba bertanya. Sesungguhnya hambanya ingin menambah ilmu, bukan untuk berdebat. Sang ulama tersenyum, merasa bahwa Abu Nawas ini adalah orang yang sopan dan rendah hati. Silakan, Wahai Abu Nawas, aku senang mendengarkan pertanyaanmu. Abu Nawas menganggu, lalu bertanya, Jika Allah maha mengataui segalanya, mengapa dia tetap menguji manusia? Padahal dia sudah tahu hasilnya, bukankah itu seperti membiarkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Pertanyaan ini mengejutkan orang banyak, termasuk sang ulama. Namun, dengan bijak, sang ulama menjawab, Allah memang maha mengetahui, tetapi ujian diberikan kepada manusia untuk menunjukkan kualitas dirinya sendiri dan untuk memperdebal keimanan mereka. Ujian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia agar mereka memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Abu Nawas tersenyum, jawaban sang ulama sangat baik. Namun, dia belum puas dan dia melanjutkan, Jika begitu, Wahai Tuhan, Bolehkah hamba bertanya lagi, Jika kita telah ditakdirkan sejak awal hidup kita, mengapa masih ada usaha? Bukankah takdir tidak bisa diubah? Sang ulama menghalang nafas panjang dan menjawab, Memang benar setiap manusia memiliki takdir, Tetapi Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri dalam batasan yang telah ditentukan. Usaha manusia adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah memberi kita pilihan, dan dari pilihan-pilihan itulah takdir kita terbentuk. Allah mengetahui apa yang kita pilih, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Abu Nawas mengangguk lagi, tampak puas dengan jawaban tersebut. Namun ia memiliki satu pertanyaan terakhir, yang ia pikir akan benar-benar menantang sang ulama. Wahai Tuhan, Katanya jika Allah sudah tahu siapa akan masuk surga, dan siapa yang akan masuk neraka, mengapa kita perlu beribadah? Bukankah itu seperti kita bekerja untuk sesuatu yang sudah pasti? Pertanyaan ini membuat suasana di masjid semakin tegang. Semua orang menunggu jawaban sang ulama dengan hati berdebar. Sang ulama pun tersenyum penuh ketenangan. Abu Nawas, Jauh Sang Ulama, Kita beribadah bukan hanya untuk mengharapkan surga, tetapi untuk menunjukkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah memang maha tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka. Tetapi ibadah adalah bentuk penghambaan kita, tanpa ibadah manusia kehilangan arah, dan petunjuk dalam hidupnya. Ibadah adalah cara kita memurnikan hati dan mendengarkan diri kepadanya. Abunia Abu Nawas terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan penuh hormat. Jawaban-jawaban sang ulama membuka pandangannya, dan ia menyadari bahwa di atas kecerdasannya, ada hikmah yang lebih tinggi dalam keimanan, serta ketakwaan. Setelah mendengar jawaban sang ulama, Abu Nawas mengangguk hormat. Orang-orang di masjid mulai merasa bahwa perdebatan akan berakhir di sini, mengira Abu Nawas sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Namun, ternyata mereka salah. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih halus, namun mengandung tantangan yang baru. Maafkan hamba, Wahai Tuhan, kata Abu Nawas. Hamba masih memiliki satu pertanyaan lagi yang sedikit berbeda. Jika berkenan, izinkan hamba mengajukannya. Sang ulama tersenyum, menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan. Silakan Abu Nawas, pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua berpikir lebih dalam, dan itu adalah hal yang baik. Abu Nawas tersenyum simpul, lalu bertanya, jika Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa masih ada penderitaan dan musibah di dunia ini? Mengapa orang-orang baik seringkali diuji dengan kesulitan, sementara yang jahat terkadang hidup dalam kemudahan? Para hadirin terdiam, terkesan oleh pertanyaan Abu Nawas yang terasa mendalam dan menyentuh hati. Beberapa orang tampak mengangguk, seolah setuju dengan pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan tentang keadilan Allah adalah hal yang seringkali membingungkan. Sang ulama menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi ia tetap tenang. Wahai Abu Nawas, jawabnya dengan nada lembut. Musibah dan penderitaan adalah bentuk ujian yang diberikan kepada manusia, dan setiap ujian memiliki maksud yang lebih besar dari yang terlihat oleh mata. Penderitaan mengajarkan kita tentang ketabahan, tentang kesabaran, dan menguji seberapa kuat keimanan kita kepada Allah SWT. Orang-orang baik diuji bukan karena Allah tidak sayang, tetapi justru karena mereka mampu menghadapinya, dan mendapatkan pahala besar dari buah kesabaran mereka. Lalu, sang ulama menambahkan, sedangkan orang-orang yang sering hidup dalam kemudahan, meski mereka berbuat salah, adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertawabat. Namun, jika mereka tetap dalam kesesatan, kemudahan itu justru bisa menjadi bentuk istidrotz, penundaan hukuman yang menyesatkan mereka lebih dalam, hingga akhirnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh arti, Tuhan, katanya dengan nada lembut, sungguh hamba sangat berterima kasih atas jawaban yang mendalamin ini. Namun, izinkan hamba bertanya sekali lagi, semoga tidak membuat Tuhan lelah. Orang-orang terkejut mendengar Abu Nawas masih ingin bertanya, dan mereka semua semakin penasaran, sementara sang ulama tetap menunjukkan wajah penuh ketenangan. Tentu saja, Abu Nawas, silakan ajukan pertanyaanmu. Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian mengajukan pertanyaan yang lain. Jika semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, lantas di mana tempatnya doa? Apakah doa kita bisa mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya? Pertanyaan ini membuat banyak orang berpikir dalam-dalam. Mereka penasaran bagaimana sang ulama akan menjawab pertanyaan Abu Nawas yang sangat filosofis ini. Sang ulama tersenyum lalu menjelaskan, doa wahai Abu Nawas adalah bentuk penghambaan dan kebasaran kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada sang pencipta. Meskipun Allah sudah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, doa tetaplah diperintahkan karena melalui doa, Allah memberikan rahmat, kemudahan, dan keajaiban. Doa bisa menjadi sebab bagi Allah untuk mengganti takdir yang kurang baik dengan takdir yang lebih baik. Oleh karena itu, meskipun semuanya adalah kehendaknya, doa adalah salah satu cara bagi kita untuk memohon pertolongan dan kebaikan darinya. Jawaban ini membuat Abu Nawas kembali mengangguk-angguk penuh hormat. Namun ternyata Abu Nawas masih belum selesai. Apa boleh hamba bertanya lagi, Tuhan? Tanyanya dengan wajah penuh keingin tahuan. Orang-orang semakin penasaran, merasa bahwa Abu Nawas akan kehabisan pertanyaan. Tetapi Abu Nawas selalu punya hal baru yang membuat mereka kagum. Sang ulama tanpa ragu dan mengangguk. Bolehkah hamba tahu? Kata Abu Nawas. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami kebesaran Allah jika kita sendiri hanyalah makhluk kecil yang tak terbatas? Pertanyaan ini sangat mendalam dan semua orang di masjid mendengarkan dengan penuh perhatian. Perasakan betapa Abu Nawas ingin mencari pemahaman yang sejati. Sang ulama menjawab dengan tenang, Abu Nawas, kita tidak dapat memahami kebesaran Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Namun kita dapat melihat kebesarannya dari ciptaannya di alam semesta. Dari setiap keajaiban yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu memahami sepenuhnya tetapi cukup bagi kita untuk merenungi dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang mengatur dan menjaga segala sesuatu. Kita memahami kebesaran Allah melalui iman dan keyakinan di dalam hati. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas terdiam lama. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, kemudian berkata dengan suara rendah, Wahai Tuhan, hamba merasa telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perdebatan ini. Terima kasih atas kesediaan Tuhan menjawab setiap pertanyaan dengan begitu bijaksana. Sang ulama tersenyum dan menempuk bahu Abu Nawas. Ilmu adalah cahaya. Wahai Abu Nawas, semoga cahaya ini menerangi jalan kita semua. Akhirnya perdebatan selesai dan orang-orang di masjid memberikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada keduanya. Mereka menyaksikan bahwa perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama bukanlah tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi tentang berbagi pemahaman ilmu dan juga hikmah. Abu Nawas meninggalkan masjid dengan hati yang lebih tenang dan penuh ilmu, sementara para penduduk kota mengingat hari itu sebagai hari yang penuh pelajaran dari seorang ulama besar dan seorang tokoh cerdik yang selalu mencari jawaban bagi keimanannya. Setelah perdebatan panjang yang penuh hikmah, suasana di masjid mulai reda. Para jamaah yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian, kini saling berbisik dan berdiskusi tentang percakapan mendalam antara Abu Nawas dan sang ulama. Raut wajah mereka menunjukkan kekaguman atas kedua sosok yang begitu berbeda, namun saling melengkapi. Abu Nawas dengan kecerdikan dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya telah menginspirasi mereka untuk berpikir lebih dalam. Sedangkan sang ulama dengan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan jawaban yang menyejukkan hati dan membuka cakrawala berpikir. Abu Nawas tersenyum sambil menatap sang ulama. Setelah sekian lama memikirkan berbagai pertanyaan, akhirnya ia merasa puas dan mendapat jawaban yang memuaskan hati. Dengan rendah hati, ia menghampiri sang ulama dan mengelurkan tangan sebagai tanda penghormatan. Wahai Tuhan, sungguh hamba sangat berterima kasih atas ilmu yang Tuhan bagikan. Tidak mudah mendapatkan jawaban yang begitu mendalam dan menenangkan hati, kata Abu Nawas. Sang ulama membalas uluran tangan Abu Nawas dan berkata dengan lembut, Wahai Abu Nawas, aku juga berterima kasih kepadamu. Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua termasuk aku sendiri kembali merenungi dan memperkuat keyakinan dalam hati. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi. Dan pertanyaan-pertanyaanmu bagaikan cahaya yang membantu kita menemukan titik-titik yang gelap dalam pemahaman kita. Para jamaah yang menyaksikan momen tersebut merasa terharu. Mereka menyadari bahwa dalam ilmu dan pemahaman tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya, baik sang ulama maupun Abu Nawas sama-sama mencari kebenaran dan hikmah yang lebih tinggi. Ketika para jamaah mulai meninggalkan masjid, salah satu murid sang ulama mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan penasaran, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau bertanya begitu banyak? Bukankah pertanyaan-pertanyaanmu terdengar seperti meragukan keimanan? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Pertanyaan bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda pencarian. Allah menciptakan kita dengan akal, dan dengan akal itulah kita mencari jawaban. Dengan pertanyaan, aku berharap mendapat pencerahan yang membuat imanku semakin tokoh. Bukankah dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk berfikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah? Murid itu menganggup perlahan mulai memahami maksud dari Abu Nawas. Sementara itu, sang ulama yang mendengar percakapan tersebut kembali tersenyum bijak dan menambahkan, Benar sekali Abu Nawas, Allah mencintai hambanya yang selalu mencari ilmu. Namun ingatlah bahwa ilmu harus disertai dengan hati yang tunduk dan patuh padanya. Ilmu tanpa rasa tunduk hanya akan membawa kesombongan, tetapi ilmu yang diiringi dengan iman akan membawa kemuliaan. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Wahai Tuhan, hamba akan mengingat nasihat itu. Ilmu tanpa ahlak dan iman hanyalah kehampaan. Hari ini hamba tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga pelajaran untuk selalu menjaga hati dan memperkokoh keimanan. Perkataan Abu Nawas ini membuat semua orang yang mendengarnya terharu. Mereka sadar bahwa ilmu tidak hanya untuk memperkaya kepemahaman, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir percakapan, sang ulama memandang Abu Nawas dengan penuh kasih dan berkata, Aku berharap engkau terus bertanya, Abu Nawas. Pertanyaanmu adalah bentuk kepedulianmu untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mencari ilmu yang benar dan juga bermanfaat. Setelah ucapan itu, mereka berdua berpisah dengan penuh penghormatan. Abu Nawas berjalan meninggalkan masih dengan hati yang lebih damai. Sementara itu, para jamaah yang telah menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama pulang dengan perasaan yang sama, membawa banyak pelajaran berharga untuk direnungi. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Mereka dan bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang yang cerdik dan lucu, tetapi juga sosok yang memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran. Sedangkan sang ulama dengan segala ilmu dan kebijaksanaannya telah menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana seharusnya seorang berilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan hati yang lapang dan juga ikhlas. Setelah kejadian tersebut, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan haus akan ilmu. Orang-orang yang mendengar kisah perdebatan itu merasa terinspirasi untuk semakin giat dalam mencari ilmu dan tidak ragu untuk bertanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kisah ini pun menyebar di berbagai kota dan setiap orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu, keikhlasan, dan juga penghormatan terhadap perbedaan pemahaman. Abu Nawas dan sang ulama telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan dalam cara pandang tidak selalu berpikir dalam perselisihan, tetapi justru dapat saling melengkapi dan meningkatkan manusia kepada sang pencipta. Pertama Kisah Abu Nawas berdebat dengan ulama terkenal Pada suatu hari, seorang ulama terkenal datang ke kota di mana Abu Nawas tinggal. Ulama ini sangat dihormati karena keilmuannya yang tinggi dan banyak orang yang kagum padanya. Ketika mendengar tentang kedatangan sang ulama, Abu Nawas merasa tertarik. Dia berpikir untuk bertemu dan mungkin bahkan menguji kecerdikan sang ulama, seperti yang sering dia lakukan pada orang-orang pintar lainnya. Di masjid yang rame oleh penduduk setempat yang berkumpul untuk mendengar ceramah sang ulama, Abu Nawas duduk di sudut, mengamati dengan seksama. Setelah ceramah selesai, sang ulama membuka sesi tanya jawab, memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri dan melangkah maju, membuat orang-orang berbisik. Mereka tahu bagaimana biasanya Abu Nawas memperdaya orang dengan logikanya yang unik dan cerdik. Dengan penuh hormat, Abu Nawas berkata kepada sang ulama, Wahai Tuhan, Wahai Tuhan, izinkan hamba bertanya. Sesungguhnya hambanya ingin menambah ilmu, bukan untuk berdebat. Sang ulama tersenyum, merasa bahwa Abu Nawas ini adalah orang yang sopan dan rendah hati. Silakan, Wahai Abu Nawas, aku senang mendengarkan pertanyaanmu. Abu Nawas menganggu, lalu bertanya, Jika Allah maha mengataui segalanya, mengapa dia tetap menguji manusia? Padahal dia sudah tahu hasilnya, bukankah itu seperti membiarkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Pertanyaan ini mengejutkan orang banyak, termasuk sang ulama. Namun, dengan bijak, sang ulama menjawab, Allah memang maha mengetahui, tetapi ujian diberikan kepada manusia untuk menunjukkan kualitas dirinya sendiri dan untuk memperdebal keimanan mereka. Ujian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia agar mereka memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Abu Nawas tersenyum, jawaban sang ulama sangat baik. Namun, dia belum puas dan dia melanjutkan, Jika begitu, Wahai Tuhan, Bolehkah hamba bertanya lagi, Jika kita telah ditakdirkan sejak awal hidup kita, mengapa masih ada usaha? Bukankah takdir tidak bisa diubah? Sang ulama menghalang nafas panjang dan menjawab, Memang benar setiap manusia memiliki takdir, Tetapi Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri dalam batasan yang telah ditentukan. Usaha manusia adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah memberi kita pilihan, Dan dari pilihan-pilihan itulah takdir kita terbentuk. Allah mengetahui apa yang kita pilih, Tetapi manusia tidak mengetahuinya. Abu Nawas menganggut lagi, Tampak puas dengan jawaban tersebut. Namun, ia memiliki satu pertanyaan terakhir, Yang ia pikir akan benar-benar menantang sang ulama. Wahai Tuhan, Katanya jika Allah sudah tahu siapa akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, Mengapa kita perlu beribadah? Bukankah itu seperti kita bekerja untuk sesuatu yang sudah pasti? Pertanyaan ini membuat suasana di masjid semakin tegang. Semua orang menunggu jawaban sang ulama dengan hati berdebar. Sang ulama pun tersenyum penuh ketenangan. Abu Nawas jauh sang ulama. Kita beribadah bukan hanya untuk mengharapkan surga, Tetapi untuk menunjukkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah memang maha tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka. Tetapi ibadah adalah bentuk penghambaan kita. Tanpa ibadah manusia kehilangan arah dan petunjuk dalam hidupnya. Ibadah adalah cara kita memurnikan hati dan mendengarkan diri kepadanya. Abu Nawas terdiam sesaat, Lalu mengangguk dengan penuh hormat. Jawaban-jawaban sang ulama membuka pandangannya, Dan ia menyadari bahwa di atas kecerdasannya ada hikmah yang lebih tinggi dalam keimanan serta ketakwaan. Setelah mendengar jawaban sang ulama, Abu Nawas mengangguk hormat. Orang-orang di masjid mulai merasa bahwa perdebatan akan berakhir di sini. Mengira Abu Nawas sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Namun, ternyata mereka salah. Abu Nawas menunduk sebentar, Lalu berkata dengan suara yang lebih halus. Namun, mengandung tantangan yang baru. Maafkan hamba, Wahai Tuhan, Kata Abu Nawas. Hamba masih memiliki satu pertanyaan lagi yang sedikit berbeda. Jika berkenan, Izinkan hamba mengajukannya. Sang ulama tersenyum, Menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan. Silakan Abu Nawas, Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua berfikir lebih dalam. Dan itu adalah hal yang baik. Abu Nawas tersenyum simpul, Lalu bertanya, Jika Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Mengapa masih ada penderitaan dan musibah di dunia ini? Mengapa orang-orang baik seringkali diuji dengan kesulitan, Sementara yang jahat terkadang hidup dalam kemudahan? Para hadirin terdiam, Terkesan oleh pertanyaan Abu Nawas yang terasa mendalam, Dan menyentuh hati. Beberapa orang tampak mengangguk, Seolah setuju dengan pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan tentang keadilan Allah adalah hal yang seringkali, Membingungkan. Sang ulama menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini tidak mudah dijawab, Tetapi ia tetap tenang. Wahai Abu Nawas, Jawabnya dengan nada lembut. Musibah dan penderitaan adalah bentuk ujian yang diberikan kepada manusia, Dan setiap ujian memiliki maksud yang lebih besar dari yang terlihat oleh mata. Penderitaan mengajarkan kita tentang ketabahan, Tentang kesabaran, Dan menguji seberapa kuat keimanan kita kepada Allah SWT. Orang-orang baik diuji bukan karena Allah tidak sayang, Tetapi justru karena mereka mampu menghadapinya, Dan mendapatkan pahala besar dari buah kesabaran mereka. Lalu, sang ulama menambahkan, Sedangkan orang-orang yang sering hidup dalam kemudahan, Meski mereka berbuat salah, Adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertawabat. Namun, jika mereka tetap dalam kesesatan, Kemudahan itu justru bisa menjadi bentuk istidrot. Penundaan hukuman yang menyesatkan mereka lebih dalam, Hingga akhirnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Abu Nawas terdiam sejenak, Lalu, tersenyum penuh arti, Tuan, Katanya dengan nada lembut, Sungguh hamba sangat berterima kasih atas jawaban yang mendalamin ini. Namun, izinkan hamba bertanya sekali lagi, Semoga tidak membuat Tuan lelah. Orang-orang terkejut mendengar Abu Nawas masih ingin bertanya, Dan mereka semua semakin penasaran, Sementara sang ulama tetap menunjukkan wajah penuh ketenangan. Tentu saja, Abu Nawas, silakan ajukan pertanyaanmu. Abu Nawas berfikir sejenak, Kemudian mengajukan pertanyaan yang lain, Jika semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, Lantas di mana tempatnya doa? Apakah doa kita bisa mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya? Pertanyaan ini membuat banyak orang berfikir dalam-dalam. Mereka penasaran bagaimana sang ulama akan menjawab pertanyaan Abu Nawas yang sangat filosofis ini. Sang ulama tersenyum lalu menjelaskan, Doa wahai Abu Nawas adalah bentuk penghambaan dan kebasaran kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada sang pencipta. Meskipun Allah sudah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, Doa tetaplah diperintahkan karena melalui doa, Allah memberikan rahmat, kemudahan, dan keajaiban. Doa bisa menjadi sebab bagi Allah untuk mengganti takdir yang kurang baik dengan takdir yang lebih baik. Oleh karena itu, meskipun semuanya adalah kehendaknya, Doa adalah salah satu cara bagi kita untuk memohon pertolongan dan kebaikan darinya. Jawaban ini membuat Abu Nawas kembali mengangguk-angguk penuh hormat. Namun ternyata Abu Nawas masih belum selesai. Apa boleh hamba bertanya lagi, Tuhan? Tanyanya dengan wajah penuh keingin tahuan. Orang-orang semakin penasaran, merasa bahwa Abu Nawas akan kehabisan pertanyaan. Tetapi Abu Nawas selalu punya hal baru yang membuat mereka kagum. Sang ulama tanpa ragu dan mengangguk. Bolehkah hamba tahu? Kata Abu Nawas. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami kebesaran Allah jika kita sendiri hanyalah makhluk kecil yang tak terbatas? Pertanyaan ini sangat mendalam dan semua orang di masjid mendengarkan dengan penuh perhatian. Perasakan betapa Abu Nawas ingin mencari pemahaman yang sejati. Sang ulama menjawab dengan tenang, Abu Nawas, kita tidak dapat memahami kebesaran Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Namun kita dapat melihat kebesarannya dari ciptaannya di alam semesta. Dari setiap keajaiban yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu memahami sepenuhnya tetapi cukup bagi kita untuk merenungi dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang mengatur dan menjaga segala sesuatu. Kita memahami kebesaran Allah melalui iman dan keyakinan di dalam hati. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas terdiam lama. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, kemudian berkata dengan suara rendah, Wahai Tuhan, hamba merasa telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perdebatan ini. Terima kasih atas kesediaan Tuhan menjawab setiap pertanyaan dengan begitu bijaksana. Sang ulama tersenyum dan menempuk bahu Abu Nawas. Ilmu adalah cahaya. Wahai Abu Nawas, semoga cahaya ini menerangi jalan kita semua. Akhirnya, perdebatan selesai dan orang-orang di masjid memberikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada keduanya. Mereka menyaksikan bahwa perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama bukanlah tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi tentang berbagi pemahaman ilmu dan juga hikmah. Abu Nawas meninggalkan masjid dengan hati yang lebih tenang dan penuh ilmu, sementara para penduduk kota mengingat hari itu sebagai hari yang penuh pelajaran dari seorang ulam membesar dan seorang tokoh cerdik yang selalu mencari jawaban bagi keimanannya. Setelah perdebatan panjang yang penuh hikmah, suasana di masjid mulai redah. Para jamaah yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian, kini saling berbisik dan berdiskusi tentang percakapan mendalam antara Abu Nawas dan sang ulama. Raut wajah mereka menunjukkan kekaguman atas kedua sosok yang begitu berbeda namun saling melengkapi. Abu Nawas dengan kecerdikan dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya telah menginspirasi mereka untuk berpikir lebih dalam. Sedangkan sang ulama dengan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan jawaban yang menyejukkan hati dan membuka cakrawala berpikir. Abu Nawas tersenyum sambil menatap sang ulama. Setelah sekian lama memikirkan berbagai pertanyaan, akhirnya ia merasa puas dan mendapat jawaban yang memuaskan hati. Dengan rendah hati, ia menghampiri sang ulama dan mengelurkan tangan sebagai tanda penghormatan. Wahai Tuhan, sungguh hamba sangat berterima kasih atas ilmu yang Tuhan bagikan. Tidak mudah mendapatkan jawaban yang begitu mendalam dan menenangkan hati, kata Abu Nawas. Sang ulama membalas uluran tangan Abu Nawas dan berkata dengan lembut, Wahai Abu Nawas, aku juga berterima kasih kepadamu. Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua termasuk aku sendiri kembali merenungi dan memperkuat keyakinan dalam hati. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi dan pertanyaan-pertanyaanmu bagaikan cahaya yang membantu kita menemukan titik-titik yang gelap dalam pemahaman kita. Para jamaah yang menyaksikan momen tersebut merasa terharu. Mereka menyadari bahwa dalam ilmu dan pemahaman tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya, baik sang ulama maupun Abu Nawas sama-sama mencari kebenaran dan hikmah yang lebih tinggi. Ketika para jamaah mulai meninggalkan masjid, salah satu murid sang ulama mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan penasaran, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau bertanya begitu banyak? Bukankah pertanyaan-pertanyaanmu terdengar seperti meragukan keimanan? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, Pertanyaan bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda pencarian. Allah menciptakan kita dengan akal, dan dengan akal itulah kita mencari jawaban. Dengan bertanya, aku berharap mendapat pencerahan yang membuat imanku semakin pokok. Bukankah dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk berfikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah? Murid itu mengangguk perlahan mulai memahami maksud dari Abu Nawas. Sementara itu, sang ulama yang mendengar percakapan tersebut kembali tersenyum bijak dan menambahkan, Benar sekali Abu Nawas, Allah mencintai hambanya yang selalu mencari ilmu. Namun ingatlah bahwa ilmu harus disertai dengan hati yang tunduk dan patuh padanya. Ilmu tanpa rasa tunduk hanya akan membawa kesombongan, tetapi ilmu yang diiringi dengan iman akan membawa kemuliaan. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Wahai Tuhan, hamba akan mengingat nasihat itu. Ilmu tanpa akhlak dan iman hanyalah kehampaan. Hari ini hamba tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga pelajaran untuk selalu menjaga hati dan memperkokoh keimanan. Perkataan Abu Nawas ini membuat semua orang yang mendengarnya terharu. Mereka sadar bahwa ilmu tidak hanya untuk memperkaya kepemahaman, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir percakapan, sang ulama memandang Abu Nawas dengan penuh kasih dan berkata, Aku berharap engkau terus bertanya, Abu Nawas. Pertanyaanmu adalah bentuk kepedulianmu untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mencari ilmu yang benar dan juga bermanfaat. Setelah ucapan itu, mereka berdua berpisah dengan penuh penghormatan. Abu Nawas berjalan meninggalkan masih dengan hati yang lebih damai. Sementara itu, para jamaah yang telah menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama pulang dengan perasaan yang sama, membawa banyak pelajaran berharga untuk direnungi. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Mereka dan bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang yang cerdik dan lucu, tetapi juga sosok yang memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran. Sedangkan sang ulama dengan segala ilmu dan kebijaksanaannya telah menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana seharusnya seorang berilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan hati yang lapang dan juga ikhlas. Setelah kejadian tersebut, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan haus akan ilmu. Orang-orang yang mendengar kisah perdebatan itu merasa terinspirasi untuk semakin giat dalam mencari ilmu dan tidak ragu untuk bertanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kisah ini pun menyebar di berbagai kota dan setiap orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu, keikhlasan, dan juga penghormatan terhadap perbedaan pemahaman. Abu Nawas dan sang ulama telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan dalam cara pandang tidak selalu berpikir dalam perselisihan, tetapi justru dapat saling melengkapi dan mendengatkan manusia kepada sang pencipta. Pertama Kisah Abu Nawas berdebat dengan ulama terkenal. Pada suatu hari, seorang ulama terkenal datang ke kota di mana Abu Nawas tinggal. Ulama ini sangat dihormati karena keilmuannya yang tinggi dan banyak orang yang kagum padanya. Ketika mendengar tentang kedatangan sang ulama, Abu Nawas merasa tertarik. Dia berpikir untuk bertemu dan mungkin bahkan menguji kecerdikan sang ulama seperti yang sering dia lakukan pada orang-orang pintar lainnya. Di masjid yang rame oleh penduduk setempat yang berkumpul untuk mendengar ceramah sang ulama, Abu Nawas duduk di sudut, mengamati dengan seksama. Setelah ceramah selesai, sang ulama membuka sesi tanya-jawab, memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri dan melangkah maju, membuat orang-orang berbisik. Mereka tahu bagaimana biasanya Abu Nawas memperdaya orang dengan logikanya yang unik dan cerdik. Dengan penuh hormat, Abu Nawas berkata kepada sang ulama, Wahai Tuhan, wahai Tuhan, izinkan hamba bertanya. Sesungguhnya hambanya ingin menambah ilmu, bukan untuk berdebat. Sang ulama tersenyum, merasa bahwa Abu Nawas ini adalah orang yang sopan dan rendah hati. Silakan, wahai Abu Nawas, aku senang mendengarkan pertanyaanmu. Abu Nawas menganggu, lalu bertanya, Jika Allah maha mengetahui segalanya, mengapa dia tetap menguji manusia? Padahal dia sudah tahu hasilnya, bukankah itu seperti membiarkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Pertanyaan ini mengejutkan orang banyak, termasuk sang ulama. Namun, dengan bijak, sang ulama menjawab, Allah memang maha mengetahui, tetapi ujian diberikan kepada manusia untuk menunjukkan kualitas dirinya sendiri dan untuk memperdebal keimanan mereka. Ujian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia agar mereka memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Abu Nawas tersenyum, jawaban sang ulama sangat baik. Namun, dia belum puas dan dia melanjutkan, Jika begitu, wahai Tuhan, bolehkah hamba bertanya lagi? Jika kita telah ditakdirkan sejak awal hidup kita, mengapa masih ada usaha? Bukankah takdir tidak bisa diubah? Sang ulama menghela nafas panjang dan menjawab, Memang benar setiap manusia memiliki takdir, tetapi Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri dalam batasan yang telah ditentukan. Usaha manusia adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah memberi kita pilihan, dan dari pilihan-pilihan itulah takdir kita terbentuk. Allah mengetahui apa yang kita pilih, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Abu Nawas mengangguk lagi, tampak puas dengan jawaban tersebut. Namun, ia memiliki satu pertanyaan terakhir yang ia pikir akan benar-benar menantang sang ulama. Wahai Tuhan, katanya jika Allah sudah tahu siapa akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, mengapa kita perlu beribadah? Bukankah itu seperti kita bekerja untuk sesuatu yang sudah pasti? Pertanyaan ini membuat suasana di masjid semakin tegang. Semua orang menunggu jawaban sang ulama dengan hati berdebar. Sang ulama pun tersenyum penuh ketenangan. Abu Nawas, jauh sang ulama. Kita beribadah bukan hanya untuk mengharapkan surga, tetapi untuk menunjukkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah memang maha tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka. Tetapi ibadah adalah bentuk penghambaan kita. Tanpa ibadah manusia kehilangan arah dan petunjuk dalam hidupnya. Ibadah adalah cara kita memurnikan hati dan mendengatkan diri kepadanya. Abu Nawas terdiam sesaat. Lalu mengangguk dengan penuh hormat. Jawaban-jawaban sang ulama membuka pandangannya. Dan ia menyadari bahwa di atas kecerdasannya ada hikmah yang lebih tinggi dalam keimanan serta ketakwaan. Setelah mendengar jawaban sang ulama, Abu Nawas mengangguk hormat. Orang-orang di masjid mulai merasa bahwa perdebatan akan berakhir di sini. Mengira Abu Nawas sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Namun ternyata mereka salah. Abu Nawas menunduk sebentar lalu berkata dengan suara yang lebih halus. Namun mengandung tantangan yang baru. Maafkan hamba. Wahai Tuhan. Kata Abu Nawas. Hamba masih memiliki satu pertanyaan lagi yang sedikit berbeda. Jika berkenan, izinkan hamba mengajukannya. Sang ulama tersenyum menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan. Silakan Abu Nawas. Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua berfikir lebih dalam. Dan itu adalah hal yang baik. Abu Nawas tersenyum simpul. Lalu bertanya. Jika Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa masih ada penderitaan dan musibah di dunia ini? Mengapa orang-orang baik seringkali diuji dengan kesulitan. Sementara yang jahat terkadang hidup dalam kemudahan. Para hadirin terdiam. Terkesan oleh pertanyaan Abu Nawas yang terasa mendalam dan menyentuh hati. Beberapa orang tampak mengangguk. Seolah setuju dengan pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan tentang keadilan Allah adalah hal yang seringkali membingungkan. Sang ulama menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tetapi ia tetap tenang. Wahai Abu Nawas. Jawabnya dengan nada lembut. Musibah dan penderitaan adalah bentuk ujian yang diberikan kepada manusia. Dan setiap ujian memiliki maksud yang lebih besar dari yang terlihat oleh mata. Penderitaan mengajarkan kita tentang ketabahan. Tentang kesabaran. Dan menguji seberapa kuat keimanan kita kepada Allah SWT. Orang-orang baik diuji bukan karena Allah tidak sayang. Tetapi justru karena mereka mampu menghadapinya dan mendapatkan pahala besar dari buah kesabaran mereka. Lalu sang ulama menambahkan. Sedangkan orang-orang yang sering hidup dalam kemudahan. Meski mereka berbuat salah adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertawabat. Namun jika mereka tetap dalam kesesatan. Kemudahan itu justru bisa menjadi bentuk istidrotz. Penundaan hukuman yang menyesatkan mereka lebih dalam. Hingga akhirnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu tersenyum penuh arti. Tuan. Katanya dengan nada lembut. Sungguh hamba sangat berterima kasih atas jawaban yang mendalam ini. Namun izinkan hamba bertanya sekali lagi. Semoga tidak membuat Tuan lelah. Orang-orang terkejut mendengar Abu Nawas masih ingin bertanya. Dan mereka semua semakin penasaran. Sementara sang ulama tetap menunjukkan wajah penuh ketenangan. Tentu saja Abu Nawas silakan ajukan pertanyaanmu. Abu Nawas berpikir sejenak. Kemudian mengajukan pertanyaan yang lain. Jika semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Lantas di mana tempatnya doa. Apakah doa kita bisa mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya. Pertanyaan ini membuat banyak orang berpikir dalam-dalam. Mereka penasaran bagaimana sang ulama akan menjawab pertanyaan Abu Nawas yang sangat filosofis ini. Sang ulama tersenyum. Lalu menjelaskan. Doa wahai Abu Nawas. Adalah bentuk penghambaan dan keberasaran kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada sang pencipta. Meskipun Allah sudah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, doa tetaplah diperintahkan karena melalui doa, Allah memberikan rahmat, kemudahan, dan keajaiban. Doa bisa menjadi sebab bagi Allah untuk mengganti takdir yang kurang baik dengan takdir yang lebih baik. Oleh karena itu, meskipun semuanya adalah kehendaknya, doa adalah salah satu cara bagi kita untuk memohon pertolongan dan kebaikan darinya. Jawaban ini membuat Abu Nawas kembali mengangguk-angguk penuh hormat. Namun ternyata Abu Nawas masih belum selesai. Apa boleh hamba bertanya lagi Tuhan? Tanyanya dengan wajah penuh keingin tahuan. Orang-orang semakin penasaran, merasa bahwa Abu Nawas akan kehabisan pertanyaan. Tetapi Abu Nawas selalu punya hal baru yang membuat mereka kagum. Sang ulama tanpa ragu dan mengangguk. Bolehkah hamba tahu? Kata Abu Nawas. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami kebesaran Allah jika kita sendiri hanyalah makhluk kecil yang tak terbatas? Pertanyaan ini sangat mendalam dan semua orang di masjid mendengarkan dengan penuh perhatian. Perasakan betapa Abu Nawas ingin mencari pemahaman yang sejati. Sang ulama menjawab dengan tenang. Abu Nawas, kita tidak dapat memahami kebesaran Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Namun kita dapat melihat kebesarannya dari ciptaannya di alam semesta. Dari setiap keajaiban yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu memahami sepenuhnya tetapi cukup bagi kita untuk merenungi dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang mengatur dan menjaga segala sesuatu. Kita memahami kebesaran Allah melalui iman dan keyakinan di dalam hati. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas terdiam lama. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, kemudian berkata dengan suara rendah. Wahai Tuhan, hamba merasa telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perdebatan ini. Terima kasih atas kesediaan Tuhan menjawab setiap pertanyaan dengan begitu bijaksana. Sang ulama tersenyum dan menempuk bahu Abu Nawas. Ilmu adalah cahaya. Wahai Abu Nawas, semoga cahaya ini menerangi jalan kita semua. Akhirnya, perdebatan selesai dan orang-orang di masjid memberikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada keduanya. Mereka menyaksikan bahwa perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama bukanlah tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi tentang berbagi pemahaman ilmu dan juga hikmah. Abu Nawas meninggalkan masjid dengan hati yang lebih tenang dan penuh ilmu, sementara para penduduk kota mengingat hari itu sebagai hari yang penuh pelajaran dari seorang ulama besar dan seorang tokoh cerdik yang selalu mencari jawaban bagi keimanannya. Setelah perdebatan panjang yang penuh hikmah, suasana di masjid mulai redah. Para jamaah yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian, kini saling berbisik dan berdiskusi tentang percakapan mendalam antara Abu Nawas dan sang ulama. Raut wajah mereka menunjukkan kekaguman atas kedua sosok yang begitu berbeda namun saling melengkapi. Abu Nawas dengan kecerdikan dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya telah menginspirasi mereka untuk berpikir lebih dalam. Sedangkan sang ulama dengan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan jawaban yang menyejukkan hati dan membuka cakrawala berpikir. Abu Nawas tersenyum sambil menatap sang ulama. Setelah sekian lama memikirkan berbagai pertanyaan, akhirnya ia merasa puas dan mendapat jawaban yang memuaskan hati. Dengan rendah hati, ia menghampiri sang ulama dan mengelurkan tangan sebagai tanda penghormatan. Wahai Tuhan, sungguh hamba sangat berterima kasih atas ilmu yang Tuhan bagikan. Tidak mudah mendapatkan jawaban yang begitu mendalam dan menenangkan hati, kata Abu Nawas. Sang ulama membalas uluran tangan Abu Nawas dan berkata dengan lembut, Wahai Abu Nawas, aku juga berterima kasih kepadamu. Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua termasuk aku sendiri kembali merenungi dan memperkuat keyakinan dalam hati. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi dan pertanyaan-pertanyaanmu bagaikan cahaya yang membantu kita menemukan titik-titik yang gelap dalam pemahaman kita. Para jamaah yang menyaksikan momen tersebut merasa terharu. Mereka menyadari bahwa dalam ilmu dan pemahaman tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya, baik sang ulama maupun Abu Nawas sama-sama mencari kebenaran dan hikmah yang lebih tinggi. Ketika para jamaah mulai meninggalkan masjid, salah satu murid sang ulama mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan penasaran, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau bertanya begitu banyak? Bukankah pertanyaan-pertanyaanmu terdengar seperti meragukan keimanan? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, Pertanyaan bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda pencarian. Allah menciptakan kita dengan akal, dan dengan akal itulah kita mencari jawaban. Dengan bertanya, aku berharap mendapat pencerahan yang membuat imanku semakin tokoh. Bukankah dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk berfikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah? Murid itu mengangguk perlahan mulai memahami maksud dari Abu Nawas. Sementara itu, sang ulama yang mendengar percakapan tersebut kembali tersenyum bijak dan menambahkan, Benar sekali Abu Nawas, Allah mencintai hambanya yang selalu mencari ilmu. Namun ingatlah bahwa ilmu harus disertai dengan hati yang tunduk dan patuh padanya. Ilmu tanpa rasa tunduk hanya akan membawa kesombongan, tetapi ilmu yang diiringi dengan iman akan membawa kemuliaan. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Wahai Tuhan, hamba akan mengingat nasihat itu. Ilmu tanpa akhlak dan iman hanyalah kehampaan. Hari ini hamba tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga pelajaran untuk selalu menjaga hati dan memperkokoh keimanan. Perkataan Abu Nawas ini membuat semua orang yang mendengarnya terharu. Mereka sadar bahwa ilmu tidak hanya untuk memperkaya kepemahaman, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir percakapan, sang ulama memandang Abu Nawas dengan penuh kasih dan berkata, Aku berharap engkau terus bertanya, Abu Nawas. Pertanyaanmu adalah bentuk kepedulianmu untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mencari ilmu yang benar dan juga bermanfaat. Setelah ucapan itu, mereka berdua berpisah dengan penuh penghormatan. Abu Nawas berjalan meninggalkan masih dengan hati yang lebih damai. Sementara itu, para jamaah yang telah menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama pulang dengan perasaan yang sama, membawa banyak pelajaran berharga untuk direnungi. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Mereka dan bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang yang cerdik dan lucu, tetapi juga sosok yang memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran. Sedangkan sang ulama dengan segala ilmu dan kebijaksanaannya telah menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana seharusnya seorang berilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan hati yang lapang dan juga ikhlas. Setelah kejadian tersebut, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan haus akan ilmu. Orang-orang yang mendengar kisah perdebatan itu merasa terinspirasi untuk semakin giat dalam mencari ilmu dan tidak ragu untuk bertanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kisah ini pun menyebar di berbagai kota dan setiap orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu, keikhlasan, dan juga penghormatan terhadap perbedaan pemahaman. Abu Nawas dan sang ulama telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan dalam cara pandang tidak selalu berpikir dalam perselisihan, tetapi justru dapat saling melengkapi dan mendengatkan manusia kepada sang pencipta. Pertama Kisah Abu Nawas berdebat dengan ulama terkenal. Pada suatu hari, seorang ulama terkenal datang ke kota di mana Abu Nawas tinggal. Ulama ini sangat dihormati karena keilmuannya yang tinggi dan banyak orang yang kagum padanya. Ketika mendengar tentang kedatangan sang ulama, Abu Nawas merasa tertarik. Dia berpikir untuk bertemu dan mungkin bahkan menguji kecerdikan sang ulama seperti yang sering dia lakukan pada orang-orang pintar lainnya. Di masjid yang rame oleh penduduk setempat yang berkumpul untuk mendengar ceramah sang ulama, Abu Nawas duduk di sudut, mengamati dengan seksama. Setelah ceramah selesai, sang ulama membuka sesi tanya-jawab, memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri dan melangkah maju, membuat orang-orang berbisik. Mereka tahu bagaimana biasanya Abu Nawas memperdaya orang dengan logikanya yang unik dan cerdik. Dengan penuh hormat, Abu Nawas berkata kepada sang ulama, Wahai Tuhan, wahai Tuhan, izinkan hamba bertanya. Sesungguhnya hambanya ingin menambah ilmu, bukan untuk berdebat. Sang ulama tersenyum, merasa bahwa Abu Nawas ini adalah orang yang sopan dan rendah hati. Silakan, wahai Abu Nawas, aku senang mendengarkan pertanyaanmu. Abu Nawas menganggu, lalu bertanya, Jika Allah maha mengetahui segalanya, mengapa dia tetap menguji manusia? Padahal dia sudah tahu hasilnya, bukankah itu seperti membiarkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Pertanyaan ini mengejutkan orang banyak, termasuk sang ulama. Namun, dengan bijak, sang ulama menjawab, Allah memang maha mengetahui, tetapi ujian diberikan kepada manusia untuk menunjukkan kualitas dirinya sendiri dan untuk memperdebal keimanan mereka. Ujian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia agar mereka memahami kelemahan dan kekuatan mereka sendiri. Abu Nawas tersenyum, jawaban sang ulama sangat baik. Namun, dia belum puas, dan dia melanjutkan, Jika begitu, wahai Tuhan, bolehkah hamba bertanya lagi? Jika kita telah ditakdirkan sejak awal hidup kita, mengapa masih ada usaha? Bukankah takdir tidak bisa diubah? Sang ulama menghela nafas panjang dan menjawab, Memang benar setiap manusia memiliki takdir, tetapi Allah juga memberikan kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri dalam batasan yang telah ditentukan. Usaha manusia adalah bagian dari takdir itu sendiri. Allah memberi kita pilihan, dan dari pilihan-pilihan itulah takdir kita terbentuk. Allah mengetahui apa yang kita pilih, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Abu Nawas mengangguk lagi, tampak puas dengan jawaban tersebut. Namun ia memiliki satu pertanyaan terakhir, yang ia pikir akan benar-benar menantang sang ulama. Wahai Tuhan, katanya jika Allah sudah tahu siapa akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, mengapa kita perlu beribadah? Bukankah itu seperti kita bekerja untuk sesuatu yang sudah pasti? Pertanyaan ini membuat suasana di masjid semakin tegang. Semua orang menunggu jawaban sang ulama dengan hati berdebar. Sang ulama pun tersenyum penuh ketenangan. Abu Nawas, jauh sang ulama. Kita beribadah bukan hanya untuk mengharapkan surga, tetapi untuk menunjukkan kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Allah memang maha tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka. Tetapi ibadah adalah bentuk penghambaan kita, tanpa ibadah manusia kehilangan arah dan petunjuk dalam hidupnya. Ibadah adalah cara kita memurnikan hati dan mendengarkan diri kepadanya. Abu Niyah Abu Nawas terdiam sesaat, lalu mengangguk dengan penuh hormat. Jawaban-jawaban sang ulama membuka pandangannya, dan ia menyadari bahwa di atas kecerdasannya ada hikmah yang lebih tinggi dalam keimanan serta ketakwaan. Setelah mendengar jawaban sang ulama, Abu Nawas mengangguk hormat. Orang-orang di masjid mulai merasa bahwa perdebatan akan berakhir di sini, mengira Abu Nawas sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Namun, ternyata mereka salah. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih halus, namun mengandung tantangan yang baru. Maafkan hamba, wahai Tuhan, kata Abu Nawas. Hamba masih memiliki satu pertanyaan lagi, yang sedikit berbeda. Jika berkenan, izinkan hamba mengajukannya. Sang ulama tersenyum, menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan. Silakan Abu Nawas, pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua berfikir lebih dalam, dan itu adalah hal yang baik. Abu Nawas tersenyum simpul, lalu bertanya, jika Allah maha pengasih lagi maha penyayang, mengapa masih ada penderitaan dan musibah di dunia ini? Mengapa orang-orang baik seringkali diuji dengan kesulitan, sementara yang jahat terkadang hidup dalam kemudahan? Para hadirin terdiam, terkesan oleh pertanyaan Abu Nawas yang terasa mendalam, dan menyentuh hati. Beberapa orang tampak mengangguk, seolah setuju dengan pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan tentang keadilan Allah adalah hal yang seringkali membingungkan. Sang ulama menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi ia tetap tenang. Wahai Abu Nawas, jawabnya dengan nada lembut. Musibah dan penderitaan adalah bentuk ujian yang diberikan kepada manusia, dan setiap ujian memiliki maksud yang lebih besar dari yang terlihat oleh mata. Penderitaan mengajarkan kita tentang ketabahan, tentang kesabaran, dan menguji seberapa kuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang baik diuji bukan karena Allah tidak sayang, tetapi justru karena mereka mampu menghadapinya, dan mendapatkan pahala besar dari buah kesabaran mereka. Lalu, sang ulama menambahkan, sedangkan orang-orang yang sering hidup dalam kemudahan, meski mereka berbuat salah, adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertawabat. Namun, jika mereka tetap dalam kesesatan, kemudahan itu justru bisa menjadi bentuk istidrotz, penundaan hukuman yang menyesatkan mereka lebih dalam, hingga akhirnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh arti, Tuhan, katanya dengan nada lembut. Sungguh, hamba sangat berterima kasih atas jawaban yang mendalam ini. Namun, izinkan hamba bertanya sekali lagi. Semoga tidak membuat Tuhan lelah. Orang-orang terkejut mendengar Abu Nawas masih ingin bertanya, dan mereka semua semakin penasaran, sementara sang ulama tetap menunjukkan wajah penuh ketenangan. Tentu saja, Abu Nawas, silakan ajukan pertanyaanmu. Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian mengajukan pertanyaan yang lain. Jika semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, lantas di mana tempatnya doa? Apakah doa kita bisa mengubah apa yang telah ditetapkan olehnya? Pertanyaan ini membuat banyak orang berpikir dalam-dalam. Mereka penasaran bagaimana sang ulama akan menjawab pertanyaan Abu Nawas yang sangat filosofis ini. Sang ulama tersenyum lalu menjelaskan, Doa Wahai Abu Nawas adalah bentuk penghambaan dan kebasaran kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada sang pencipta. Meskipun Allah sudah mengetahui apa yang terbaik bagi kita, doa tetaplah diperintahkan karena melalui doa, Allah memberikan rahmat, kemudahan, dan keajaiban. Doa bisa menjadi sebab bagi Allah untuk mengganti takdir yang kurang baik dengan takdir yang lebih baik. Oleh karena itu, meskipun semuanya adalah kehendaknya, doa adalah salah satu cara bagi kita untuk memohon pertolongan dan kebaikan darinya. Jawaban ini membuat Abu Nawas kembali mengangguk-angguk penuh hormat. Namun ternyata Abu Nawas masih belum selesai. Apa boleh hamba bertanya lagi, Tuhan? Tanyanya dengan wajah penuh keingin tahuan. Orang-orang semakin penasaran, merasa bahwa Abu Nawas akan kehabisan pertanyaan. Tetapi Abu Nawas selalu punya hal baru yang membuat mereka kagum. Sang ulama tanpa ragu dan mengangguk. Bolehkah hamba tahu? Kata Abu Nawas. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami kebesaran Allah jika kita sendiri hanyalah makhluk kecil yang tak terbatas? Pertanyaan ini sangat mendalam dan semua orang di masjid mendengarkan dengan penuh perhatian. Perasakan betapa Abu Nawas ingin mencari pemahaman yang sejati. Sang ulama menjawab dengan tenang. Abu Nawas, kita tidak dapat memahami kebesaran Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Namun kita dapat melihat kebesarannya dari ciptaannya di alam semesta. Dari setiap keajaiban yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu memahami sepenuhnya. Tetapi cukup bagi kita untuk merenungi dan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang mengatur dan menjaga segala sesuatu. Kita memahami kebesaran Allah melalui iman dan keyakinan di dalam hati. Setelah mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas terdiam lama. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, kemudian berkata dengan suara rendah. Wahai Tuhan, hamba merasa telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perdebatan ini. Terima kasih atas kesediaan Tuhan menjawab setiap pertanyaan dengan begitu bijaksana. Sang ulama tersenyum dan menempuk bahu Abu Nawas. Ilmu adalah cahaya. Wahai Abu Nawas, semoga cahaya ini menerangi jalan kita semua. Akhirnya, perdebatan selesai dan orang-orang di masjid memberikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada keduanya. Mereka menyaksikan bahwa perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama bukanlah tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi tentang berbagi pemahaman ilmu dan juga hikmah. Abu Nawas meninggalkan masjid dengan hati yang lebih tenang dan penuh ilmu, sementara para penduduk kota mengingat hari itu sebagai hari yang penuh pelajaran dari seorang ulam membesar dan seorang tokoh cerdik yang selalu mencari jawaban bagi keimanannya. Setelah perdebatan panjang yang penuh hikmah, suasana di masjid mulai reda. Para jamaah yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian, kini saling berbisik dan berdiskusi tentang percakapan mendalam antara Abu Nawas dan sang ulama. Raut wajah mereka menunjukkan kekaguman atas kedua sosok yang begitu berbeda namun saling melengkapi. Abu Nawas dengan kecerdikan dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya telah menginspirasi mereka untuk berpikir lebih dalam. Sedangkan sang ulama dengan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan jawaban yang menyejukkan hati dan membuka cakrawala berpikir. Abu Nawas tersenyum sambil menatap sang ulama. Setelah sekian lama memikirkan berbagai pertanyaan, akhirnya ia merasa puas dan mendapat jawaban yang memuaskan hati. Dengan rendah hati, ia menghampiri sang ulama dan mengelurkan tangan sebagai tanda penghormatan. Wahai Tuhan, sungguh hamba sangat berterima kasih atas ilmu yang Tuhan bagikan. Tidak mudah mendapatkan jawaban yang begitu mendalam dan menenangkan hati, kata Abu Nawas. Sang ulama membalas uluran tangan Abu Nawas dan berkata dengan lembut, Wahai Abu Nawas, aku juga berterima kasih kepadamu. Pertanyaan-pertanyaanmu membuat kita semua termasuk aku sendiri kembali merenungi dan memperkuat keyakinan dalam hati. Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi dan pertanyaan-pertanyaanmu bagaikan cahaya yang membantu kita menemukan titik-titik yang gelap dalam pemahaman kita. Para jamaah yang menyaksikan momen tersebut merasa terharu. Mereka menyadari bahwa dalam ilmu dan pemahaman tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya, baik sang ulama maupun Abu Nawas sama-sama mencari kebenaran dan hikmah yang lebih tinggi. Ketika para jamaah mulai meninggalkan masjid, salah satu murid sang ulama mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan penasaran, Wahai Abu Nawas, mengapa engkau bertanya begitu banyak? Bukankah pertanyaan-pertanyaanmu terdengar seperti meragukan keimanan? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, Pertanyaan bukanlah tanda keraguan, melainkan tanda pencarian. Allah menciptakan kita dengan akal, dan dengan akal itulah kita mencari jawaban. Dengan pertanyaan, aku berharap mendapat pencerahan yang membuat imanku semakin tokoh. Bukankah dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk berfikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah? Murid itu mengangguk perlahan mulai memahami maksud dari Abu Nawas. Sementara itu, sang ulama yang mendengar percakapan tersebut kembali tersenyum bijak dan menambahkan, Benar sekali Abu Nawas, Allah mencintai hambanya yang selalu mencari ilmu. Namun ingatlah bahwa ilmu harus disertai dengan hati yang tunduk dan patuh padanya. Ilmu tanpa rasa tunduk hanya akan membawa kesombongan, tetapi ilmu yang diiringi dengan iman akan membawa kemuliaan. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Wahai Tuhan, hamba akan mengingat nasihat itu. Ilmu tanpa ahlak dan iman hanyalah kehampaan. Hari ini hamba tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga pelajaran untuk selalu menjaga hati dan memperkokoh keimanan. Perkataan Abu Nawas ini membuat semua orang yang mendengarnya terharu. Mereka sadar bahwa ilmu tidak hanya untuk memperkaya kepemahaman, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir percakapan, sang ulama memandang Abu Nawas dengan penuh kasih dan berkata, Aku berharap engkau terus bertanya Abu Nawas. Pertanyaanmu adalah bentuk kepedulianmu untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam mencari ilmu yang benar dan juga bermanfaat. Setelah ucapan itu, mereka berdua berpisah dengan penuh penghormatan. Abu Nawas berjalan meninggalkan masih dengan hati yang lebih damai. Sementara itu, para jamaah yang telah menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang ulama pulang dengan perasaan yang sama, membawa banyak pelajaran berharga untuk direnungi. Hari itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Mereka dan bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya orang yang cerdik dan lucu, tetapi juga sosok yang memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran. Sedangkan sang ulama dengan segala ilmu dan kebijaksanaannya, telah menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana seharusnya seorang berilmu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan hati yang lapang dan juga ikhlas. Setelah kejadian tersebut, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai sosok yang cerdas dan haus akan ilmu. Orang-orang yang mendengar kisah perdebatan itu merasa terinspirasi untuk semakin giat dalam mencari ilmu dan tidak ragu untuk bertanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kisah ini pun menyebar di berbagai kota dan setiap orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu, keikhlasan, dan juga penghormatan terhadap perbedaan pemahaman. Abu Nawas dan sang ulama telah memberikan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan dalam cara pandang tidak selalu berpikir dalam perselisihan, tetapi justru dapat saling melengkapi dan mendekatkan manusia kepada sang pencipta. Pertama Sahabat-sahabat yang beriman, dari kisah ini kita belajar bahwa dalam setiap perdebatan, baik dengan orang yang lebih berilmu atau yang sebaliknya, sikap rendah hati dan bijaksana sangatlah penting. Abu Nawas mengajarkan kita bagaimana beradu argumentasi dengan tetap menyunjung adab dan ahlak. Kecerdasan bukan untuk mengayomkan atau menyombongkan diri, namun untuk membawa kebaikan. Ingatlah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang membawa kedamaian dan manfaat bagi banyak orang. Allahu'alam bisawaf. Demikianlah sahabat kisah penuh hikmah dari Abu Nawas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kecerdasannya dan mempraktikan adab dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak ilmu, mengamalkan, dan menembarkannya dengan cara yang baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.